Sejak kedatangannya mulai tanggal 10 November kemarin, media sosial di Indonesia dibuat heboh dengan cerama Rizik Sihab yang telah mendapat kecaman dari elemen ornas, bahkan juga pangdam jaya. Jika cerama Rizik Sihab akan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia dan penuh dengan ujaran kebencian. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menidak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam. Tidak, tidak semua. Lebih banyak umat Islam yang baik, yang berkatanya juga baik, yang berucapnya juga baik, berbertingkah lakunya juga baik. Pada kesempatan ini pula, kami merasa malu dengan sikap Habib Rizik Sihab dan pengikutnya khususnya pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Yang tidak menyejukkan umat Namun justru memanas-manasi Dan menyampaikan Ucapan gotor Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri Ingat ya, saya katakan itu perintah saya Dan ini akan saya bersihkan semua Akan saya bersihkan Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam Buntut panjang ceramah Rizik Sihab Jumlah tokoh geram terhadap ceramah pemimpin FBI Rizik Sihab Yang dinilai dapat memicu kebencian dan melahirkan permusuhan di tengah masyarakat Matur Ketua Mahkamah Konstitusi Jim Lee lewat akun twitternya menyatakan Ceramah Rizik adalah contoh ceramah yang berisi kebencian dan permusuhan Ia pun berharap aparat dapat bertindak tegas terhadap ceramah Rizik yang sedemikian rupa Hentikan ceramah seperti itu Apalagi mengatasnamakan dakwah yang mesti dengan hikmah Dan nasihat yang baik Ujar Jim Lee dalam tweetannya seperti dikutip cnnindonesia.com kami 19 November Dalam tweetannya yang lain Jim Lee menjelaskan kehidupan modern telah membagikan setiap orang dalam fungsi dan spesialisasinya masing-masing Misalnya soal politik, kenegaraan mestinya dapat diurus oleh partai politik Sedangkan ulama dapat memperbaiki akhlak masyarakat Namun menurut dia, belakangan muncul sebagian masyarakat yang geram kepada kelompok yang melakukan perlawanan terhadap negara Sebab dilakukan dengan mengumbar kata-kata kasar dan keras Oleh sebab itu, wajar bila menindakan kepada mereka dianggap tidak adil Maka muncul praktik kekerasan hukum atas nama ketegasan Risikonya pasti dirasakan tidak adil Bahkan aparat dapat saja dinilai jadi alat politik Maka stop dulu saling benci dan tunda dulu persaingan katanya Pada hari sebelumnya putri presiden RI keempat Abdurrahman Wahid Kustur Alisa Wahid juga mengkritik ceramah Risik Sihab Yang mengatasnamakan umat Islam terkait hasutan aksi kekerasan Kalau ada ceramah mengatakan jangan salahkan umat Islam Kalau besok kepalanya dipenggal di jalan Saya muslim dan menolak diatasnamakan untuk tindak kekejian seperti itu Tulis Alisa di akun Twitter Alisa Wahid Sementara itu, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKBI Dias Hendro Priyono mengecam keras Pemasangan Balio Risik yang mengatasnamakan Imam Besar Umat Islam Sebagai orang yang kerap tak patuh aturan Dia mengelih Balio Risik tidak etis dipasang di ruang publik Apalagi diagungkan Dia mengkritik sejumlah video ceramah Risik Sihab Yang dinilai berpotensi memecah belah masyarakat Ucapan Risik menurut saya Tak mencerminkan perkataan orang Imam Besar Ia oleh karenanya mendukung pencopotan Balio Risik Dan dilakukan sejumlah yang berseragam loreng di Begasi Jawa Barat Selain itu, apa yang diucapkan juga tidak mencerminkan perkataan Seorang yang dianggap Imam Besar Dengan demikian, pantaskah tokoh seperti ini dijadikan panutan katanya Sementara itu, Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar Tak ambil pusing mengenai kejaman sejumlah pihak kepada Risik Namun, ia meminta pihak yang melayangkan kritik kepada Risik juga konsisten melakukan hal yang sama Aziz mengaku pihaknya saat ini tengah diperlakukan tidak adil Terutama usai melaksanakan maulut nabi di markas FPI Petamburan Jakarta Pusat, alih-alih melakukan penindakan yang sama Pemerintah menurut dia, justru saling lempar tanggung jawab Jadi kita tidak mau menyerang mereka terkait pendapat mereka Tidak, tapi kita cuma mengharapkan konsisten dengan kritiknya, kata dia Yang satu bilang pilkada kerumunan itu penang dari Bawaslu Bawaslu berkomentar bahwa itu polisi harus bertindak Lempar-lemparan kan, ya kan lucu jadinya kita melihat Kan tidak adil saling lempar, Ibu Aziz Pandam Jaya Maiden TNI dukung Abdul Rahman Mengeluarkan pernyataan yang membuat rame media sosial Dudung mengatakan, jika diperlukan pemerintah bisa membebarkan front pemila Islam Yang dipimpin oleh Risik Sihab Kalau perlu FPI bebarkan saja, kok mereka yang atur, suka atur-atur sendiri Kata Dudung usai apel kesiagaan pasukan bencana di Jakarta Jumat 20 November 2020 Alasan Dudung menyampaikan pernyataan itu karena banyaknya pemasangan spanduk dan balio yang dipasang Oleh FPI tidak sesuai dengan aturan yang berlaku Bahkan, Dudung tidak memerintahkan anak buahnya untuk menertipkan spanduk-spanduk itu Itu perintah saya, berapa kali Satpol PP turunkan dinaikan lagi Jadi, siapapun di Republik ini, ini negara hukum harus taat hukum Kalau pasang balio jelas aturan bayar paca Tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar Kata Dudung Dudung menyatakan, petugas kodam jaya akan membersihkan balio provokatif Dan akan menindak tegas oknum yang terlibat Jangan coba-coba ganggu persatuan dan kesatuan dengan merasa mewakili umat Islam Kata Dudung Tak hanya itu, Dudung pun menyayangkan ucapan risik yang dianggap mengujat seseorang Padahal seorang kiai atau habib harus menyampaikan ucapan dan tindakan kebaikan Kalau berkata tidak baik, bukan habib itu Kemudian jangan asal bicara sembarangan Jaga lisan kita, ucapnya Video viral memperlihatkan proses penurunan balio risik siap oleh orang berbaju loreng Pangdam jaya maijan TNI Dudung Abdurrahman mengatakan peristiwa itu merupakan perintahnya Ada berbaju loreng menurunkan balio risik siap itu perintah saya Karena beberapa kali Satpol PP menurunkan dinaikan lagi Itu perintah saya, ucar maijan Dudung di kawasan Monas, Jakarta Pusat Jumat 20 November Dudung mengatakan, semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia Bahkan Dukdung menyebut, apabila FPI tidak taat terhadap hukum bisa dibubarkan Begini, kalau siapapun di republik ini, ini negara hukum harus taat kepada hukum Kalau masang balio udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak dan tempat ditentukan Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar Gak ada itu, jangan coba-coba pokoknya, kalau perlu FPI dibubarkan saja, bubarkan saja kalau coba-coba dengan TNI, mari Katanya, dukung menilai FPI berbuat sesuka hati Dia menegaskan, TNI akan melakukan tindakan ketika ada baliho yang melakukan ajakan untuk berbuat revolusi Sekarang kok mereka FPI ini seperti yang ngatur, suka-sukanya sendiri Saya katakan itu perintah saya dan ini akan saya bersihkan semua Tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam Ya, saya peringatkan dan saya tidak segan menindak tegas Dengan keras, jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan Jangan merasa mewakili umat Islam Tidak semua, banyak umat Islam yang berkata, berucap dan bertingkah laku baik Terima kasih telah menonton!